Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube solusi tv di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara melihat histori kanva seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube solusi tv baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video yang sudah saya buat ini teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial bagaimana cara menyimpan desain di kanva agar tidak pecah untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas nah oke bagi teman-teman yang ingin melihat riwayat desain yang sudah kalian buat atau histori desain di kanva ya nah jadi caranya bagaimana kalau kita lihat disini ya teman-teman tentunya kita tuh gak akan menemukan yang namanya history atau riwayat desain nih kalau kita masuk di garis tiga atas juga tidak muncul ya disini nih disini adanya proyek, template, aplikasi dan sebagainya tuh kita gak temukan history atau riwayat nah jadi untuk bisa melihat riwayat atau history sebenarnya ketika kita baru membuka kanva di bagian beranda disini kita sudah bisa melihat teman-teman history atau riwayat desain kita di kanva nah jadi untuk menu history itu disini teman-teman di desain terbaru ini nah atau di proyek juga kita bisa lihat ini sama kalau di beranda di desain terbaru disini kita bisa klik lihat semua nah maka kita akan melihat riwayat atau history desain yang sudah pernah kita buat di kanva ini nah atau kita lihat di proyek juga bisa ya teman-teman coba kita klik proyek nah kalau di proyek disini ada bagiannya lagi ada semua ada folder desain gambar dan video nah seperti ini teman-teman nah disini kalau memang kalian mau mengedit ulang history desain kalian bisa banget jadi caranya tinggal kalian klik aja saya kasih contoh dulu nah misalnya saya mau edit ini ya teman-teman kita klik nah maka dia langsung terbuka ke desainnya ini nah disini teman-teman bisa langsung mengedit ya diubah-ubah entah itu tulisannya atau mungkin elemennya atau mungkin gambarnya juga nah jadi teman-teman jangan bingung lagi ya kalau mau cari menu history ada dimana gitu nah sebenarnya kita sudah bisa temukan menu menu history ini di beranda teman-teman di desain terbaru ini nah jadi begitu ya teman-teman caranya untuk melihat history di kanva cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selain video yang saya buat ini teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial bagaimana cara main Ome TV server luar negeri untuk linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi selamat menikmati terima kasih